hai 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 soal kembali channel di video kali ini aku mau kasih review micellar water dari kalian yang mau aku review ini ini tuh clean face micellar water ini tuh dari Purbasari pas aku lihat di websitenya tapi di situ nggak ada tulisan kalau misalkan ini tuh dari Purbasari dia tulisannya cuman clean face micellar water 3-in-1 dan disini aku belinya untuk yang kulitnya berminyak jadi pas aku beli produk ini aku belinya itu online dan pas aku mau beli dia itu ada dua macam ada yang warna pink yang warna pintu kalau nggak salah untuk kulit yang normal atau kering dan aku tuh disini tuh belinya yang warna orange ini ini tuh untuk kulit berminyak untuk kemasannya juga dia itu sebenarnya ada dua ada yang lebih besar dari ini tapi disini aku kemarin beli yang isinya itu 100 mili dan harga dari yang 100 mili ini di bawah 20.000 micellar water ini bisa dipakai untuk membersihin muka yang ada makeupnya terus bagian mata sama bagian bibir juga claim dari produk ini kalau misalkan kalian abis pakai produknya kalian tuh nggak usah bilas pakai air produk ininya nah jadi untuk yang untuk kulit berminyak ini dia itu warnanya orange kayak gini sebenarnya ini itu dalamnya airnya micellar waternya itu warnanya putih cuman kemasannya aja yang warnanya orange terus untuk wanginya dia itu wangi jeruk dan untuk claimnya yang katanya nggak usah dibilas setelah pakai micellar water ini aku tuh belum pernah coba soalnya setiap setelah aku pakai micellar water ini aku tuh bilas muka aku lagi pakai sabun terus pakai air soalnya kalau misalkan nggak aku bilas dia itu lengket ke muka akunya terus kulit akunya juga kelihatannya kusam kalau misalkan nggak dibilas nanti aku bakal kasih tahu ke kalian gimana pas aku bersihin muka aku pakai micellar water ini sebenarnya kalau misalkan untuk makeup yang ringan makeup yang dipakai di wajah dia itu bisa gampang ngangkat makeupnya terutama di bagian mata kalau misalkan aku pakai maskara yang waterproof dia itu agak susah untuk ngilanginnya dan kalau misalkan aku pakai lip cream juga dia itu susah untuk ngilangin si lip creamnya dari bibir aku kayak harus beberapa kali pakai jadi disini muka aku pakai makeup dan aku bakalan coba hapus makeup aku pakai micellar water ini untuk aplikasinya aku pakai kapas pertama aku pakai satu kapas kayak gini claim dari micellar water ini katanya dia itu bisa mengangkat makeup terus dia itu bisa mencerahkan kulit dan yang ketika dia itu ada vitamin C nya tapi pas aku pakai micellar water ini dia nggak perih di muka akunya meskipun dia itu ada vitamin C nya di dalamnya jadi isi micellar waternya itu sebenarnya putih kayak gini yang warna oranjenya oranjenya itu tempatnya dan aku bakalan langsung hapus makeup aku nah dia itu kalau misalkan untuk ngangkat makeup yang ada di muka gampang banget ini makeup aku kayak langsung keangkat gitu ke kapasnya ini makeup aku yang ikut keangkat di kapasnya oke jadi ini makeup di muka aku udah keangkat sama micellar waternya tapi makeup di bagian mata sama di bagian bibir aku tuh belum aku angkat dan itu tadi aku udah habis satu kapas kayak gini ini kebetulan aku lagi nggak pakai lip cream aku cuman pakai lipstick biasa aja nah kalau misalkan lipstick biasa kayak gini dia gampang diangkatnya kalau misalkan lip cream dia itu agak susah nah ini aku tuh lagi pakai mascara yang waterproof di bagian mata aku tapi dia itu maskaranya itu nggak keangkat tuh susah keangkatnya dan biasanya meskipun aku udah angkat seluruh makeup aku di bagian muka aku aku tuh suka dua kali pakai micellar waternya karena dia itu suka masih ada makeup yang nyisa gitu di muka akunya oke jadi micellar water ini tuh klaimnya emang bukan untuk ngilangin makeup yang waterproof di bagian mata atau kayak ngilangin lip cream kayak gitu oke jadi segini dulu video dari aku thank you buat kalian yang udah nonton videonya kalian bisa like video ini kalian bisa cek video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya thank you for watching bye bye selamat menikmati